Hi guys, welcome back to my video, this is D.D Gaming, and you're watching me on YouTube. Oke guys, sekarang gue akan main L.S. G. Trish lagi ya. G. Trish ini masih di event pendant yang kemarin ya, pendant tips crawl. Di video sebelumnya, gue sempat bilang ke kalian kalau gue gak bakal ikutin event ini, tapi setelah gue ngebuka mailbox dan membuka beberapa pendant draw, ternyata gue dapet pendant tips lumayan banyak guys, itu ada 4. Bisa kita lihat disini ya, yang mana ini juga udah gue encanin sebelum gue record. Dan disini juga ada event combination guys, gue gak nyadar kalau misalnya ada event combination. Pendant yang bisa kita dapet tuh, bisa kita lihat disini tuh, ada tips crawl, lalu ada ini, demon guidebook, lalu banyak ya guys. Pendantnya juga gak terlalu jelek-jelek banget, bagus ini. Oke, gue akan melakukan combination dari tip coin ini ya guys, tapi nanti setelah gue main pakai Karasu, karena kemarin setelah gue upload main pakai Skadi di Champion Liga, ada yang komen lagi untuk gue main pakai Karasu ya guys. Ya, dia komen kayak gitu. Dan oke, langsung aja kita akan main pakai Karasu. Di Karasu ini, pendant yang gue pake itu ada ini, Grothy Helmet Speed, yaitu UA-nya itu ada 50 Defense Opponents Attack, dan Nullify Acquire Defending. Lalu ada Shining Drawing Equipment, UA-nya itu langsung keluar dari pulau ya guys. Lalu ada Shining Incorrect Weight Book, UA-nya itu. Kalau kita bikin Black Hole, BSO-nya lebih besar 2x, 4x atau 8x. Dan ada Pendant ini, Shining Blue Inner Testament. Gue pake ini, Karasu nempel UA 70% Nullify Angel Card. Oke, langsung aja kita akan main. Mungkin gue akan play selama 3x ya guys. Oke, kita ngelawannya itu Little Urt, atau Yacht Urt. Kita jalan pertama, dan semoga aja dia gak bawa Pendant Defense. Waduh, dia ada Thief Scroll ya guys. Oke, gak terlalu bagus ya Pendant-nya. Oke, gue akan mencoba dapat 4. Nice, bisa nih guys, dapat 4. Dan kita akan membangun disini, dan semoga aja kita langsung ke start. Nice, kita ke start guys. Dan kita bangun yang ini. Dan kita bikin Black Hole disini. Nice. Dan gue akan mencoba dapat 4 ya, supaya langsung ngarik dia. Oke, gue dapat 4 nih guys. Ayo, tarik dia. Kita pindah ke landmark dulu. Nice, kita narik. Dan tebas Angel-nya. Waduh, dia Seling City guys. Oke, dan langsung bangkrut. Di kira gue Seling City, terus itu dia jalan lagi. Oke. Kita menang ya, menang bangkrut. Cuman 1 turn aja. Oke, langsung aja kita main lagi. Kita lihat dia pake kart apa. Semoga aja gak jago ya, kartnya. Gak gg. Oke, lawannya itu Forest Brown. Yang awalkan atau bukan nih. Oke, yang biasa. Dan pendannya juga biasa guys. Gak terlalu bagus. Oke, kesempatan untuk menang lebih besar. Dan kita lihat dia dapet berapa. Dia dapet 8. Dia ke Cave of Nightmare. Gue akan mencoba dapat 10 dulu nih. Nice, bisa. Ehm, ke start, ayo langsung. Oh, gue gak ke start. 2. Kayaknya gue gak dapat 7. Dan kita bangun 3. Dan gak ke start lagi. Gak apa-apa. Dan kita lihat dia dapet berapa. Keluar dari Cave of Nightmare. Dapet 7. Ehm, kita akan mencoba dapet 2 deh. Nah, dapet 5. Oke, gak apa-apa. Dan kita lihat dia dapet berapa. Dapet 7 guys. Nice, ngambil kota gue. Oke. Diambil area gue. Dan gue mungkin akan mencoba. Wah, dia bikin black hole. Dia taruh mana tuh? Oke, dia taruh situ. Gak jelas banget. Kok dia taruh situ? Itu dah. Gue akan mencoba dapet 10. Dan bikin landmark ya. Kita bikin yang disini. Dan kita taruh di ini dah. Cave of Nightmare. Kita lihat dia mau dapet berapa. Dapet 4 guys. Dapet kartu apa tuh? Oh, Dark World. Bikin biaya sewa jadi 0 tuh guys. Kayaknya gak apa-apa. Oke, di defense juga. 4. Gue mau buat landmark. Di sini mungkin. Di daerah sini. Soalnya gak ada landmark. Dan bikin black hole-nya disini juga. Oke, kita lihat dia dapet berapa. 8. Ke bonus game ya. Udah langsung kalah aja. Bukan bener. Langsung kalah guys. Hmm, gue dapet berapa ya? 6 dulu mungkin. Oke, gue mau dapet 11. Kita ambil area dia guys. Oke, kita taruh black hole-nya di mana ya? Di sini deh. Supaya kalau gue dapet 4. Gampang nariknya. Oke, dia ke situ. Bener kan? Gue akan mencoba dapet 4 nih. 4. Nice. Kita dapet 4. Dan kita pindah ke area kita yang ini. Bagus banget. Kita narik guys. Dan tebas angel. Oke, dipindahin ke sini. Landmarknya lebih mahal. Oke, nice. Ditebas angel-nya. Oke, dia pake pinjaman. Berani banget ya guys. Dia dapet 5. Oke, mungkin gue akan mencoba dapet 5 deh. Supaya gue naruh polisi di landmark gue. Kita taruh sini. Nice. Ayo mau dapet berapa? 12 aja. 12. Biar nabrak polisi. Oke, dapet 8. Depan banget pas. Biar dapet 4. Oke, udah langsung menang ya ini mah. Ayo nabrak polisi. Oke, langsung menang lagi guys. Kita dapet ininya uangnya 324 M. Dapet gold 30 ribu. Dan kolektif rankingnya 30 ribu. Oke, langsung aja kita akan combine pendan yang tadi ya. Yang thief coin. Siapa tau aja kita bisa dapet ini. Thief scroll. Tapi kayaknya gak mungkin sih. Kecuali kalo gue lagi hoki gede. Gue bisa dapet pendan baru. Oke, langsung aja kita combine menggunakan 30 ribu ya guys. Kita dapetnya apa? Semoga aja yang belum an gue punya. Ayo kita combine. Oke, dapetnya ini. Shining bubble gun guys. Yes. Gue belum punya pendan ini. Lumayan, lumayan. Dan combination kedua. Kita liat dapetnya apa. Ayo. Dapetnya yang belum gue punya. Please. Oke, dapetnya. Buset, hoki banget guys gue. Sumpah, hoki banget loh gue. Dapet thief scroll. Anjay. Padahal gue gak ngarep loh. Dapet ini. Wah, ternyata. Bener nih gue lagi hoki gede banget guys. Gue dapet thief scroll loh. Tanpa ngumpulin material A plus ini. Yang mana kalau kita ngumpulin material thief invitation card itu harus sampe 7 ya. Tapi gue bisa ngedapetin dari combination. Waduh, gue lagi hoki banget nih guys. Oh iya guys, by the way ini gue bener-bener pure ya. Gak ngeluarin diamond sama sekali. Gue cuman ngebukain pendant draw yang ada di mailbox gue. Dan ngambil thief coin yang mana itu dapet dari login ya. Gue ini bener-bener sama sekali gak ngeluarin diamond. Oke, mungkin videonya sampe sini dulu aja. Gue main payah rasu. Dan gue nge-combine pendant ya guys. Lagi ada combination even. Oke guys, thank you for watching this video. If you guys like it, don't forget to like. Comment up aja di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe lagi belum ya guys. Oke, bye. We're leaving the fire between us.